Terima kasih telah menonton Negawati pun dirancang demi Demokrat bergabung tapi tunggu dulu PDI Perjuangan meminta sebelum bertemu Demokrat mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo Otak-atik nama Cawapres Ganjar Pranowo pun semakin mengerucut Nama Mahfud MD menguat seiring pertemuan dengan Ganjar yang diunggah di media sosial Sementara Rituan Kamil mencuat di bursa Cawapres setelah pertemuannya dengan Megawati Sukarno Putri Apakah kejelasan koalisi dan nama Cawapres akan lekas terjadi atau malah diputuskan pada akhir pendaftaran nanti Otak-atik koalisi Ganjar setelah Demokrat Move On bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show Sebulan jelang pendaftaran Pilpres 2024 Konstelasi koalisi semakin dinamis seiring dengan Move On-nya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan Sudah Move On-kan semuanya kan? Kok banyak yang lega sebetulnya marah ini? Berarti kemarin kayaknya beban banget ya? Lega dan tentunya kita sekali lagi bersyukur ya bersyukur Allah menyelamatkan kita Allah melindungi kita Allah menunjukkan ke tempat yang lebih baik Terkait Move On kemana? Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat Herman Hairon mengaku Demokrat masih menjalin komunikasi baik kepada Kubu Prabowo maupun Ganjar Menurutnya, komunikasi menjadi syarat terwujudnya koalisi Menguat sinyal Demokrat sedang menjajaki kerjasama dengan PDI Perjuangan seiring wacana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Pertemuan dua tokoh ini pun diproyeksikan sebagai penjajakan koalisi di Pilpres 2024 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto mengatakan Pertemuan kedua petinggi partai itu sangat mungkin terjadi Namun Hasto menyebut Pertemuan Mega dan SBY tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba Pertemuan itu baru akan terjadi apabila Demokrat secara resmi telah memberikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden Hasto mengungkapkan PDI Perjuangan akan menggelar rapat konsolidasi bersama Partai Koalisi Pendukung Ganjar pada 13 September 2023 Salah satu pokok pembahasan dalam rapat tersebut yakni wacana bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi Sementara itu dalam penjajakan koalisi Herman mengatakan pihak Demokrat akan bersikap rasional untuk tidak memaksakan nama bakal calon wakil presiden dari Partai Demokrat Terkait bursa Bacawa Pres koalisi Ganjar belakangan sempat mencuat tuacana waketum Partai Golkar Rituan Kamil sebagai salah satu kandidat Bacawa Pres Hal tersebut mencuat setelah Kang Emil sempat bertemu Megawati Apalagi Kang Emil sempat menyebut pekan depan akan ada breaking news tanpa menjelaskan secara detail terkait apa Hasto menampik pertemuan Megawati dan Kang Emil itu spesifik membahas soal cawapres Hasto mengungkapkan temuan tersebut membahas perkembangan pembangunan Monumen Plaza Soekarno di Kota Bandung, Jawa Barat namun Hasto tidak menampik bila mantan gubernur Jawa Barat itu masuk dalam bursa cawapres Ganjar menanggapi kadernya masuk bursa cawapres Ganjar Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan berita mengejutkan pekan depan bukan soal pengumuman Rituan Kamil menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo Erlangga menjelaskan sejauh ini belum ada pembahasan mengenai Rituan Kamil menjadi cawapres Ganjar Mau ada breaking news pekan depan itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Tidak berkaitan itu breaking news ya? Tidak berkaitan jadi breaking news apa Pak? Tanya itu sama yang bertakutan Pak, kalau misalnya jadi cawapresnya Pak Ganjar gimana itu Pak? Belum dibahas Belum dibahas? Ya nanti akan ada pembicaraan tetapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada Koalisi Indonesia Maju Erlangga mengatakan Golkar masih berfokus di Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, PAN, dan PBB Erlangga pun belum dapat memastikan apakah Golkar akan mengusung Rituan Kamil atau tidak di Pilpres 2024 Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia Lembaga Survei Indonesia baru saja merilis hasil survei terbaru elektabilitas tiga baca pres yakni Ganjar Pranowo Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan namun LSI juga membuat simulasi bakal cawapres ideal pendamping ketiga kandidat cawapres yang belakangan mulai mengerucut lalu nama-namanya akan kita cocokkan dengan bursa cawapres versi partai pengusung seperti apa hasilnya kita tunjukkan yang slide pertama elektabilitas calon presiden versinya Lembaga Survei Indonesia periode 3 sampai 9 Agustus 2023 ini sebulan yang lalu ya nomor satu ada Ganjar Pranowo 37% kemudian Prabowo Subianto di 35,3% bedanya sekitar 2% antara Ganjar dan juga Prabowo kemudian di posisi tiga ada Anies Baswedan di 22,2% jadi jarak antara Prabowo Ganjar dengan Anies itu sekitar 15% antara Prabowo dengan Anies bedanya sekitar 13% yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 5,5% itu tadi elektabilitas tiga cawapres versi LSI kita lihat selanjutnya slide selanjutnya kita lihat cawapres ideal pendamping Ganjar Pranowo versinya Lembaga Survei Indonesia periodenya masih sama 3 sampai 9 Agustus 2023 di posisi puncak ada Menteri BUMN Erick Thohir 17% kemudian Sandiaga Uno 13,6% Rituan Kamil 13,4% Ahaye 8,8% Mahfud MD 6,7% Kofifa 6,1% Erlangga 2,9% Mohaimin 2% Andika Perkasa 2% Basuki Hadimulyono 1,8% Nasaruddin Umar 0,4% yang tidak tahu atau tidak jawab sebesar 25,3% ini nama-nama Erick Thohir Sandiaga Uno Rituan Kamil ini konsisten ya di top position untuk bakal cawapresnya Ganjar Pranowo apakah kemudian tiga nama itu yang akan dipilih oleh Ganjar dan juga Megawati Sukono Putri belum tentu karena semua keputusannya ada di tangan mereka berdua kita lihat slide selanjutnya elektabilitas calon presiden versinya Saiful Muzani Research and Consulting ini periode 31 Juli sampai 11 Agustus 2023 sebagai perbandingan kalau tadi LSI kami tampilkan surveinya SMRC yang pertama Ganjar Pranowo 35,9% Prabowo 33,6% Anis Baswedan 20,4% dan tidak tahu atau tidak jawab 10,1% bedanya tidak begitu banyak dengan tadi hasilnya survei LSI ya masih sama Ganjar dengan Anis bedanya hampir 15% kemudian Prabowo dengan Anis bedanya 13% kita lihat slide selanjutnya kalau tadi ada nama-nama bakal cawa pres yang berada di hasil survei ini adalah bursa kandidat cawa presnya Ganjar versinya PDI Perjuangan yang sering disebut oleh petinggi dari PDI Perjuangan ternyata ada nama Rituan Kamil mantan Gubernur Jawa Barat Mahfud MD Menko Polukam Kofifa Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur ada Sandiaga Uno Menparekraf Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar mantan Panglimataini Andika Perkasa dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono belakangan dua nama ini Rituan Kamil dan juga Mahfud MD sangat santer sudah menjadi dua kandidat terkuat untuk bakal cawa presnya Ganjar Pranowo apakah kemudian itu betul-betul terjadi atau justru bisa ada nama baru yang muncul kita akan tanya nanti dengan narasumber saya yang hadir di sini dan juga merapatnya Partai Demokrat Demokrat ke koalisinya Ganjar Pranowo dengan syarat harus mendeklarasikan dukungan dulu baru bisa ada pertemuan antara Megawati dengan SBI kita lihat dengan syarat itu apakah Demokrat akan setuju kita nanti akan tanya dengan narasumber tapi kita harus judah terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show Pak Haya semakin manis tanpa Pak Anis Ibu Mika tidak pernah mengganggu Demokrat mengganggu saya dan keluarga saya juga begitu tidak mengganggu BDI Perjuangan waktu menjadi presiden sampai sekarang saya menghormati nah itu modal yang penting menurut saya sudah cair kita sudah saling berkomunikasi wakuan berkomunikasi dengan maskah Haji bahkan pertemuan yang diadakan di Keluruh Rangung Karmo itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat di Indonesia Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show Pasca Move On dari Anis Baswedan Demokrat menjajaki kerjasama politik dengan PDI Perjuangan pertemuan SBI Megawati pun dirancang demi Demokrat mulus bergabung tapi tunggu dulu PDI Perjuangan meminta syarat sebelum bertemu Demokrat mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo otak-atik nama Cawapres Ganjar Pranowo pun semakin mengerucut nama Mahfud MD menguat seiring pertemuan dengan Ganjar yang diunggah di media sosial sementara itu Ritwan Kamil juga mencuat di Bursa Cawapres setelah pertemuannya dengan Megawati Soekarno Putri apakah kejelasan koalisi dan nama Cawapres akan lekas terjadi atau malah diputuskan pada akhir pendaftaran nanti otak-atik koalisi Ganjar setelah Demokrat Move On malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio saya perkenalkan satu-satu ada ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baydowi selamat malam Mas Awi malam Hanana ada politiku senior PDI Perjuangan Opung Pandana Baban selamat malam Opung Pandana Mardeka oke ada juga ketua DPP Partai Demokrat Herman Heron selamat malam Bang Herman selamat malam Mbak Nana founder Sirus Network Mas Hasan Nasbi selamat malam Mas Hasan malam Nana dan seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi publik terutama pemilih muda yang jumlahnya 52% nanti pada pemilu 2024 kita selalu mengundang teman-teman pemilih muda dan juga mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual malam ini ada Badan Eskutif Mahasiswa Universitas Negeri Surakarta 11 Maret selamat malam teman-teman dari UNS gelap sekali ya ini ya lampunya gak dinyalain nih oke selamat malam teman-teman nanti teman-teman boleh bertanya mengkritik dan juga menyatakan pendapat dan saya akan langsung saja mungkin yang pertama tapi sebelumnya saya ingin putarkan dulu ya pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahai yang berikut ini kita juga tidak ingin seolah semuanya bisa asal tidak boleh kalah cara tidak boleh menikam tujuan cara cara juga harus dijiwai oleh tujuan begitu pula sebaliknya ini adalah pandangan pemimpin besar Mahatma Gandhi yang juga menjadi rujukan utama dari pikiran-pikiran Presiden Sukarno saya langsung ya ke Bang Herman Bang Herman Pak SBY sebelumnya dalam wawancara khusus bersama dengan CNN Indonesia mengatakan bahwa Ibu Megawati tidak pernah jahat kepada kami kepada Pak SBY dan juga kepada Partai Demokrat kemudian setelah ditinggal oleh Anies Baswedan Mas Ahai yang pertama kalinya pidato dan itu menyinggung soal Bung Karno dan ini adalah pertama kalinya selama Mas Ahai berpidato itu menyinggung Bung Karno pertanyaan saya apakah ini memang sinyal dari Demokrat yang ingin merapat ke kualisinya PDI Perjuangan ya pertama tentu kalau berbicara Bung Karno adalah tokoh nasional tokoh bangsa adalah tokoh kemerdekaan Republik Indonesia yang pidato dan ucapannya adalah penyemangat untuk kita semua memberikan spirit dulu untuk kemerdekaan untuk membangun bangsa tentu ucapan dan perkataan yang telah disampaikan tempo dulu itu dikutip oleh siapapun termasuk oleh Mas Agus Harimurti Yudhonyo yang tentu ini menjadi penyemangat dan bisa menggambarkan siapapun bahwa untuk mencapai tujuan ini adalah persoalan cara nah oleh karenanya menurut saya ya ini bisa dikutip oleh siapapun yang kedua apa yang disampaikan oleh Pak SBY tentu ini disampaikan sebelum terjadinya Nasdem dan Mas Anies meninggalkan Demokrat gitu ya kan ini jauh sebelumnya dan kemudian terungkap bahwa ini juga persoalan historis memang kesejarahannya pada waktu Bumega sebagai presiden dan tidak pernah jahat memang kepada Pak SBY tidak pernah jahat kepada Partai Demokrat ya ini diungkapkan dong bahwa sisi moral dan etika ini penting bagi para pemimpin bangsa sehingga juga ini bisa melandasi terhadap tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara seorang pimpinan harus seorang pemimpin atau pimpinan harus menjaga persoalan moral dan etika ini sebetulnya ada makna yang begitu kuat dari Pak SBY sehingga ya marilah ini adalah historis yang baik diungkap untuk bisa juga menjiwai seluruh para pemimpin bangsa ini baik jadi pernyataan dari ayah dan anak ini antara ketua majelis tinggi Partai Demokrat dan juga ketua mempartai Demokrat Pak SBY dan juga Mas Ahai ini bukan kode ingin merapat ataupun memperbaiki hubungan dengan PD Perjuangan kalau ingin memperbaiki hubungan kan sudah dilakukan juga jauh hari sebelumnya jadi ini bukan kode biasa saja ya itu kan multi tafsir tafsirannya Demokrat seperti apa tafsirnya Demokrat ya memang sejak awal kami ingin memperbaiki hubungan itu berarti itu bagian dari memperbaiki hubungan dengan mengirim kode-kode itu dan saya kira ini sudah berjalan dengan baik ya pertemuan sebelumnya dua tahun yang lalu antara Mas Ahai dengan Mbak Puan juga memberikan sebuah spirit bersama untuk bisa melakukan rekonsiliasi kemudian pertemuan di Senayan ya pertemuan itulah juga kemudian memberikan efek positif di publik dan kemudian pernyataan-pernyataan yang saya juga pernah dengan Bang Panda bahwa kalau memang sudah ada komitmen diantara para pemimpin bangsa ini para tokoh bangsa ini untuk bersatu mari kita sebagai bagian dari lingkarannya juga untuk mempersatukan bukan kemudian memanasi-manasi kembali yang pada akhirnya keinginan untuk bisa melakukan rekonsiliasi gak pernah tercapai berarti memberikan pernyataan seperti itu yang dilakukan oleh Pak SBI dan juga Mas Ahai bagian dari ingin memperbaiki hubungan dengan Bumega dan PDI Perjuangan begitu ya betul dong karena dan merapat untuk mendukung Mas Ganjar menjadi rahasia umum kalau persoalan koalisi kami juga menjalin hubungan dengan Pak Prabowo komunikasi itu kan terus dijalin dengan siapapun bahkan kalaupun P3 menginginkan membangun poros baru komunikasi ya kita juga terbuka untuk komunikasi nah semuanya akan ditentukan oleh siapa? masalahan ketawa ini akan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat jadi kemungkinan-kemungkinan tentu harus kita jajaki apalagi Demokrat yang saat ini tentu kita juga bukan hanya untuk memilih tetapi juga kita menunggu koalisi mana yang tentu membuka pintu membuka ruang supaya Demokrat juga dapat bergabung gak bisa kita menentukan saya dengan ini gak bisa juga kalau misalkan mau Pak Ganjar Pak Ganjarnya gak mau gimana kita kan melihat dulu kemungkinan-kemungkinan mana yang membuka ruang mana yang membuka dialog mana yang tentu sangat welcome untuk kita bisa berkoalisi mencair ya ini dijajaki semuanya nah kalau terlalu lama menunggu gak takut ditinggal seperti 2019 waktu itu ditinggal juga saya kira ada timelinenya intensif antara PDI Perjuangan dengan Demokrat yang ingin saya tanya apa sebetulnya yang ditawarkan PDIP ke Demokrat komposisi menteri portofolio menteri termasuk posisi yang ditawarkan belum sampai ke sana lah kita kalau mau bertanya portofolio yang sudah lama tanya aja Mas Awi dulu disitu sudah lama disana nah sehingga kita juga tidak ingin kemudian terlalu jauh maju ke depan dan sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa bagi Partai Demokrat sangat rasional kami berbeda posisinya seperti halnya ketika menggagas koalisi perubahan kami dari setahun yang lalu sudah menggagas merintis bahkan bersama-sama untuk bisa melampaui presidensial threshold kemudian pada akhirnya seperti ini ya tentu kita juga sangat rasional kalau misalkan memang koalisi menawarkan untuk calon wakil presiden ya Mas Agus Harimurti sangat siap gitu ya oke baik tapi kalaupun bahwa enggak ya sangat rasional untuk menerima konsekuensi itu saya mau tanya ke PDI Perjuangan sebentar Opung tapi saya ingin putarkan dulu pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Asno Kristianto berikut ini kerjasama politik dengan Demokrat melalui beberapa tahap ya tahap komunikasi politik sudah dilakukan bahkan sudah cair kita sudah saling berkomunikasi lakukan berkomunikasi dengan Mas Ahayi bahkan pertemuan yang diadakan di Kelurah Bung Karma itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat Indonesia kami dalam level kesekjiran juga komunikasi kemudian ketiga komunikasi di fraksi DPR Opung Pak SB mengatakan Bumega tidak pernah jahat dengan Demokrat dan juga dengan beliau kemudian tadi Sekjen PDIP Mas Asno juga bilang bahwa komunikasinya sudah cair antara Demokrat dengan PDI Perjuangan Opung sebagai saksi sejarah saya ingin tanya apakah kemudian Opung melihat kebekuan hubungan selama 20 tahun ini antara Pak SB dengan Bumega antara PDI Perjuangan dan dengan Demokrat benar-benar sudah cair atau memang masih ada ganjalan jadi begini ya saya menjadi tertarik melihat referensi apa yang terjadi 18 tahun yang lalu antara SBY dengan Ibu Mega setelah apa yang terjadi antara Surya Palo dengan SBY kalaulah diselesaikan waktu itu sakit hatinya Surya Palo 2004 ya yang dilakukan oleh SBY yang mana SBY meminta Jaksa Agung supaya memeriksa Surya Palo kasus BLBI dan itu tidak diselesaikan mereka berdua empat mata hati ke hati maka apa yang terjadi dengan peristiwanya Muhammad itu menjadi kerawanan hubungan mereka jadi kita tidak ada bikin persyaratan idealnya layaknya pantasnya SBY mendekati Mega selesaikan dong ada 5 kebohongan yang tidak pernah dijawab dia waktu itu Ibu Mega mengutus saya mendatangi SBY di sana saya sampaikan 5 pertanyaan Ibu Mega satu pun dia tidak jawab nah waktu saya kembali ke Mega hasil pertemuan saya dengan Mega mengatakan itulah Panda kalau pembohong oke nah dan itu Mega sakit sekali dengan kebohongan itu apalagi seorang ibu seorang wanita gitu ya dibohongi telak-telak nah itu tidak bisa dianggap liwat gitu loh tidak bisa dianggap Bim Salabim tidak pernah kami dijahati kami pun tak pernah menjahati bukan begitu bereskan itu oke tapi 20 tahun ini berarti sakit hatinya masih ada bukan soal sakit hati ada hal-hal yang berutang oke gitu loh secara moral dan secara apa manusiawi wajar diberesin dulu itu gitu loh gini ya saya kasih contoh ini sejarah waktu Syahrir Agus Salim di perapat ditahan sama Soekarno waktu itu Soekarno mandi oke Syahrir baca buku dia teriak hoi mon tutup mulutmu katain sama Soekarno Soekarno marah tersinggung ketidak sesuai yang pribadi sakit hati berdua ini terbawa sampai berpuluh tahun dijustifikasi dengan PSI nya ini dijustifikasi dengan ininya hubungan mereka berdua ini rapuh banyak contoh gitu loh nah ini yang kita harapkan dengan ini sekarang dan kembali dikatakan tadi supaya jangan disalah tafsiran tidak ada persyaratan dari Sekjen yang mengatakan kepada Demokrat dukung dulu apa apa dukung dulu Ganjar atau ini common sense logikanya kalau memang betul ini pengalaman pahit loh yang terjadi dengan dengan Cak Imin mereka sebenarnya kalau menyadari peristiwa itu dan mereka terlempar daripada apa itu sebenarnya tidak usah pakai bahasa-bahasa kami dukung Ganjar kami tidak akan membahas soal wapres udah asyat gitu loh jadi memperbaikinya bagaimana nih kebekuan politik selama 20 tahun ini tergantung penampilan keyakinan daripada para pemimpin-pemimpinnya karakter daripada tokoh-tokohnya punya guts gak punya moral courage gak gitu loh disitu kuncinya oke daripada bersair-sair kita gitu loh jadi gimana tuh maksudnya iya bersair-sair analisa ya tergantung nanti kelihatan ini kita bikin koalisi lagi ini mungkin empat ini apa ini hari sudah jadi ditunggu keberanian dari Demokrat gitu tokoh-tokohnya pemimpinannya lah petinggi-petingginya lah oke tapi meskipun akhirnya nanti ujungnya Demokrat akan mendeklarasikan apakah kebekuan politik kebekuan hubungan antara Pak SBI dengan Bu Mega akan bisa cair betul-betul cair jujur kita pun senang kalau bergabung dengan kita Demokrat iya dong teman-teman kita banyak di Demokrat bagus sekali bergabung sama kita tapi pengalaman pahit mereka satu tahun lebih ya itu begitu indahnya dilihat rakyat kesana kemari apa ini waduh ternyata rakyat ketipu oke rapuh kali rupanya orang ini ya nah kita gak mau begitu iya kan itu akan jadi pertimbangannya Bu Mega gak apanya ya pastilah oke ini P3 kebetulan udah punya pengalaman sama P3 ya hamzhas ya oke tapi selama ini kan narasnya berbeda ya opung ya antara Demokrat dengan PDI Perjuangan selama 10 tahun ini sulit gak menyatukan kedua partai ini yang selama ini selalu berseberangan enggak juga lah gak ada yang apa itu antagonis gitu loh oke ini kan soal kepentingan-kepentingan aja iya dong jangan pikir ini sudah begitu ideal begitu hebat begitu apa ini enggak lah gampang lah bergabung kesana oke jadi sebenarnya bisa aja ya yang udah meneliti itu Pak Hasan udah meneliti itu oke Pak Hasan meneliti apa nih ya itu tadi yang kamu tanya itu oke nanti saya akan tanya ke Mas Hasan tapi saya mau ke Bang Herman dulu Bang Herman jadi dibutuhkan guts keberanian gak usah kesana kemari langsung aja kalau menurut Opung Panda kalau emang mau memperbaiki hubungan ya dukung dukung aja ya itu kan sangat tergantung tadi saya katakan sangat tergantung kepada bagaimana open accessnya oke ya jangan sampai kemudian maksudnya open accessnya apa ya kan yang berbicara antara sekjen antara dengan para level-level tertentu dengan Opung kan berbeda gitu kalau Opung kan berbeda selalu bicaranya narik terus ke belakang justru semestinya kalau memang kita eh tar dulu tar dulu gak ada narik ke belakang narik ke belakang salah 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 berarti gak ditangkap maksudnya gitu loh ya kalau saya sih berpikir ya masalah kalau kemudian ada interpretasi dari siapapun ya termasuk Opung yang politisi senior ya itu interpretasi nah kita juga punya asumsi punya interpretasi lain gitu oleh karenanya ya kalau kemudian selalu berbicara ke belakang flexback gitu ya ya tidak akan ketemu ke depan gitu nah oleh karenanya saya paham apa yang dikatakan bahwa memang dalam mencairkan suasana ya harus kemudian ya ada inisiatif lah begitu untuk kita maju kami yakin itu yang dimaksud gitu tetapi kan sejauh mana open access ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai pijakan bagaimana untuk bisa sampai kepada pertemuan yang memang diharapkan oke jadi maksudnya open accessnya itu ketemu dulu Pak SB dengan Bumega ya kalau kita baca di beberapa media kan dukung dulu ganjar oke saya puterin deh nih saya perlihatkan nih pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Masaslo Kristianto jadi Opung pada bisa lihat juga Masaslo sudah memberikan syarat itu kita baca bersama ya pernyataan resmi dari Sekjen PDI Perjuangan di sebelah sini nih silahkan Opung sebelah kanan ini yang terjadi terhadap P3 Perindo dan Hanura jadi kami minta berikan dukungan terlebih dahulu baru pertemuan secara formal sehingga kerjasama ini akan kokoh karena didasari oleh kepentingan masa depan bangsa dan negara ini dalam konteks pertanyaannya Demokrat minta pertemuan Pak SB dengan Bu Mega dijawab oleh Masaslo bahwa berikan dulu dukungan baru pertemuan akan terjadi secara formal nah ini bagaimana ini kan Sekjen yang gak sembarang ngomong dia punya referensi apa yang terjadi di Koalisi Perubahan yang begitu kokoh begitu hebat kok kesambet sama Cahimin kok bisa rapuh gitu loh dia sebagai Sekjen Partai kami ya dia ingatkan dong warning jadi ini warning buat siapapun yang mau bergabung dan kemudian dan kemudian saya tidak setuju omongannya tadi ngelihat ke belakang orang yang bijak dan sekalian belajar dari peristiwa itu bukan mau lihat ke belakang lihat ke belakang enggak ada peristiwa pahit yang perlu diperbaiki itu aja jadi ini merupakan warning dari PDI Perjuangan kalau mau kalau ada partai yang mau bergabung supaya tidak terjadi lagi wajar dong PDI Perjuangan sekarang punya perasaan nanti bergabung kemudian tiba-tiba nasibnya sama dengan koalisi perubahan kita enggak mau dong saya katakan paham kita enggak mau dong terjadi warning dari PDI Perjuangan saya kira memang sepakat bahwa untuk membangun kebersamaan itu kan pertama ya harus mencair enggak bisa seperti minyak dan air gitu ya dan juga tidak bisa seperti telur dan ayam ini juga harus dipahami maka itu saya katakan bahwa kalau Bang Panda juga punya interpretasi ya kami juga punya interpretasi lain nah oleh karenanya untuk menyamakan ini ya ruangannya dimana gitu duduknya dimana ini titik temunya dimana kan begitu dulu gitu dan berbicara persoalan koalisi ya bagi Demokrat tentu ada pilihan apakah koalisinya dengan Pak Ganjar atau dengan Pak Prabowo kan begitu nah kalau kemudian memang ini sekaligus memperbaiki dan melakukan rekonsiliasi atas persoalan lama gitu ya ayo open accessnya dimana jadi Demokrat jadi Demokrat gak mau ya katanya dikatakan tidak ada syarat ya itu syarat ya makanya Demokrat bagaimana respon syarat tadi deklarasi Mas Ganjar dulu baru bisa ada pertemuan formal antara Pak SB dengan Bu Mega Demokrat terima gak dengan syarat itu ya kita akan dudukan dulu karena gini sekali lagi ada mekanisme dan pengambilan keputusan ada mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan nah ini kan sudah melempar melempar syarat ya nanti di Demokrat dibicarakan seperti apa kemudian bagaimana dengan koalisinya Pak Prabowo misalkan ya pertimbangkan kan masing-masing partai kan punya kedaulatan masing-masing gitu ya nah oleh karenanya kan juga tapi Demokrat keberatan gak dengan syaratnya PDI Perjuangan tadi sebagai warning kita tidak berbicara masalah keberatan atau tidak keberatan kan tidak ada yang dipikul juga disitu cuman persoalannya adalah kalau memang kita ada sesuatu yang ingin dituju ke depan mari kita yang yang di belakangnya kita kesampingan dulu kita tuju dulu ke depan gitu dan gak bisa ngomong oh ini ada kebohongan saya kira tidak bisa bicara itu karena memiliki jonanya masing-masing memiliki pandangan dan pendapatnya masing-masing boleh jadi Pak SBI pada waktu itu tidak menjawab Pak Panda ini mungkin ruangannya tidak tepat disini mungkin itu kan bisa saja interpretasi namanya gak betul itu alasanmu dia berjanji akan menjawab sampai detik ini gak dia jawab dia berjanji loh nanti saya akan jelasin Ibu Mega sampai detik ini gak masih ditunggu penjelasannya ya gak juga lah oke udah lewat juga kan Pak udah 20 tahun yang lalu tapi saya mau tanya Bang syarat yang tadi dia juga mungkin kah dia pun teragu itu tadi syarat yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto apakah sebagai bentuk tes loyalitas dari Ibu Mega kepada Pak SBI dan kepada Demokrat tidak ada tes loyalitas ini bagaimanapun apa yang terjadi di koalisi perubahan apa yang terjadi bayangkan di koalisi Indonesia Maju tiba-tiba lari satu dari situ oke jadi ini lebih ke warning ya punya implikasi itu semua itu kan satu hal yang yang baru bagaimana rakyat ini tertipu gitu loh jadi PDI Perjuangan tidak mau ikut tertipu tidak mau gitu loh oke ini kan korban penipuan kalau menurut Demokrat ya itu ya mereka lah itu oke jadi maksudnya PDI Perjuangan gak mau ikut tertipu gitu ya itu ya opung ya bener ya iya dong gak mau ikut tertipu makanya memberikan syarat itu memberikan warning itu gak ada pakai warning-warning penafsiran itu oke saya mau ke P3 saya mau ke P3 Mas Awi bagaimana kemudian P3 sebagai anggota koalisinya Mas Ganjar merespon itu tadi kode-kodenya Demokrat terus kemudian syarat yang diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap pertemuan Pak SP dengan Bu Mega ya sepenuhnya itu menjadi hak Demokrat ya mau bergabung dengan kerjasama politiknya PDI ataupun mau bergabung dengan Pak Prabowo ataupun balik lagi ke Pak Anies itu silahkan itu hanya Partai Demokrat ada pun yang disampaikan oleh Mas Hasto memang alamiah di kerjasama politik ini kita memang mendeklarasikan baru ada pertemuan secara formal oke jadi P3 deklarasi dulu Mas Ganjar Hanura sama begitu Perindo juga jadi semua partai yang masuk ke dalam koalisnya Mas Ganjar harus diklarasi dulu itu dilakukan setelah PDI mendeklarasikan terlebih dahulu Pak Ganjar bukan mendahului PDI tetapi sebelum formal itu apa yang disampaikan oleh Kang Hero itu open accessnya dimana nah open access itu pertemuan informal yang tidak terlihat oleh publik yang tidak bisa juga tiba-tiba P3 mendeklarasikan Pak Ganjar tanpa didahuli komunikasi informal terlebih dahulu itu sesuai tidak mungkin nah komunikasi informal itu kita lakukan baru kemudian ada kecocokan oke kita deklarasi baru kemudian seminggu kemudian kita diterima secara formal oleh PDI Perjuangan oke dilanjutkan PDI berkunjung ke PDI P3 juga secara formal nah mekanisme itulah yang dimaksudkan oleh Mas Hasto Kristianto dalam konteks statementnya tadi di media oke kalau kami melihat tidak ada yang lain oke berarti memang semua prosesnya sama ya baik ke P3 Perindo dan juga Hanura jadi gak bisa nuntut pertemuan formal dulu dilakukan antara Pak SB dengan Bu Mega baru mendeklarasikan dukungan kalau yang melihat pola terhadap yang tiga partai itu sama tetapi sebelum itu ada pertemuan-pertemuan informal yang dilakukan untuk menyamakan persepsi timingnya kapan oke tapi itu kan bukan dilakukan oleh tingkat ketua umum ya ya tidak dong dilakukan level sekjen ke bawah ya level di bawah ketua umum dong oke ibarat kita mau hajatan besanan itu kan gak mungkin besannya datang duluan ya pasti ada perantara dulu oke bahwa kami meminang dan seterusnya lah kira-kira seperti itu baik Bang Herman jadi kalau di koalisnya Mas Ganjar memang prosesnya seperti itu tamu mau masuk itu harus deklarasi dulu tapi sebelumnya ada panitia ataupun ada level sekjen ke bawah yang komunikasi secara informal jadi gak bisa langsung level ketua umum ketemu dengan ketua umum itu gak bisa ini gimana demokrasi ya sekarang kan koalisinya Pak Ganjar kan tuan rumahnya banyak ada ketiga tapi tuan rumah utamanya kan PD Perjuangan yang punya kader namanya Ganjar Pranowo leadernya adalah PD Perjuangan cuman kan sekarang mejanya dimana nih gitu loh kemudian sekarang ada syarat baru bahwa mendeklarasikan dulu ya ini kan harus dibicarakan dulu sejauh mana ini pendeklarasian ini gitu terus kemudian juga tadi saya katakan yang paling penting adalah bagaimana untuk membuat solid itu bagaimana juga senyawanya harus bisa bisa sama gitu nah kalau senyawanya tidak sama ya bagaimana bisa mencair oleh karenanya sebetulnya kalau mau ditarik tadi saya katakan jangan seperti telur dan ayam ya kalau memang konsepsinya adalah setelah kita ingin memulai dari rekonsiliasi ya pertemuan Pak SB dan Bu Mega ini teramat penting gitu kalau untuk sampai kepada tujuan yang lebih mencair oke jadi konsepnya rekonsiliasi pertemuan antara Pak SB dengan juga Bu Mega itu sebetulnya yang diharapkan oleh Demokrat Bang Opungpanda saya pikir kita dengar dulu lah Pak Aslan lebih netral enggak makanya aku mau nanya dulu tadi tanggapannya dari Pak Herman mengenai ya itu tadi kalau misalnya rekonsiliasi nasional bisa terjadi antara Pak SB dan juga Bu Mega ya ya itu doa kita oke iya jadi itu yang diharapkan oleh Demokrat di awal rekonsiliasi nasional dulu kita juga mengharapkan itu oke jadi gak masalah PD Perjuangan tapi kan Sekjen tadi bilang ini kan ketulusan aja ketulusan itu tercermin kami mendukung Ganjar oke dan jangan curiga kami tidak berkeinginan jadi wapres wah gitu baru bisa terjadi rekonsiliasi nasional bukan baru bisa oke itu menjawab apa yang terjadi peristiwa sebelumnya oke rekonsiliasi nasionalnya itu contoh itu contoh setelah itu iya oke jadi rekonsiliasi nasional setelah ada dukungan kalau tetap Opungpanda balik ke situ lagi saya mau ke Mas Aslan Mas Aslan tampaknya masih ada yang belum sinkron ya susah ya iya susah nih karena yang disana PD Perjuangan mengajukan syarat yang disini bersikuku soal open access gitu harus ada pertemuan dulu gimana nih Mas Aslan iya tentu kan ya mekanisme bisa saja beda-beda mekanisme yang ada di koalisinya PD Perjuangan bisa saja berbeda dengan mekanisme yang ada di Gerindra dan teman-teman nah tentu Demokrat setidaknya kan sekarang punya dua pilihan setidaknya bisa tiga tapi kita taruh dua lah pilihannya pilihan bergabung dengan PDIP atau bergabung dengan Gerindra misalnya tentu juga sambil membanding-bandingkan prosesnya proses dengan PDIP begini aturan mainnya dari PDIP dari Gerindra begini aturan mainnya tentu mereka akan mencoba mencari prosedur yang lebih sesuai dengan yang sesuai dengan hati nurani mereka lah yang lebih suka mereka walaupun tadi Opung mungkin misalnya gak menyebut itu syarat tapi kita anggapkan ada step-step yang harus dilalui oleh sekjen PDIP ini stepnya dari Opung ada juga pula stepnya ditambah dari sekjen sama Opung itu agak berat stepnya agak berat mungkin kayaknya kasat mata kan agak berat step untuk dilewati nah kemudian kita baru mau bicara step nih mana yang lebih nyaman stepnya kan bisa langsung ketemu Pak SBY dengan Prabowo atau bisa langsung ketemu Pak SBY dengan Ibu Mega kah mana lebih mudah step-stepnya kalau Pak SBY kan udah ketemu Pak Prabowo di Pacitan iya misalnya kan seperti itu nah belum lagi bicara hal-hal yang lebih konkret misalnya power sharing ya kan bicara step aja udah susah bagaimana bicara power sharing nah kalau disini kan masih mikirin stepnya nih masih agak berdebat soal stepnya kita belum tentu setuju nih belum bicara power sharing sementara disini mungkin saya gak tahu tapi mungkin stepnya mungkin tidak serumit itu stepnya mereka mungkin bisa bicara power sharing yang juga jauh lebih mudah misalnya gini koalisi Gerindra kan baru kehilangan PKB apa power sharing yang buat PKB bisa langsung dioper ke Demokrat oke jadi bisa jauh lebih konkret cara bicaranya bicara-bicara power sharingnya bisa jadi menurut saya kalau memang PDIP harus dipahami dia gak butuh sebenarnya gak butuh cari teman oke ya bukan dalam artian sombong tapi memang secara hitung-hitungan untuk maju dia gak butuh cari teman jadi kalau dia bisa bicara kalau kalian mau gabung gabung aja oke tapi ikuti cara kami itu ikut cara kami tapi kalau yang lain kan gak begitu yang lain butuh teman gitu loh makanya mungkin juga caranya berbeda ya saya gak tahu Demokrat lebih nyaman yang mana siapa tahu lebih menyukai tantangan tantangan yang lebih terjal tantangnya lebih terjal jadi yang lebih membutuhkan disini adalah Demokrat ya ketimbang PDI Perjuangan kalau Mas Hasan lihat kalau dalam kalau dalam kerangka pengusungan Capres tentu PDIP tidak terlalu butuh oke ada bantuan lagi kalau cuma memperbesar koalisi ya itu kan sekadar memperbesar koalisi tapi untuk untuk tiket dan untuk muscle kan gak terlalu butuh lagi oke sementara kalau Demokrat kan mungkin apa ya kita gak bicara aktualisasi ya kan harus mengusung nah mengusungnya di mana tempat yang paling memungkinkan untuk mereka ya mana jalannya yang lebih mudah buat mereka dan mana yang power sharingnya lebih lebih konkret buat mereka kan gitu jadi buat saya kalau hitung-hitungan saya mungkin lebih mudah jalannya menuju ke Pak Prabowo iya daripada karena stepnya step dari Mas Ashto sama plus step dari Opung itu agak berat untuk dilewati tapi step dari Opung lima oke dari Mas Ashto satu tapi bahwa mereka Demokrat punya trauma di 2019 ditinggal oleh Pak Prabowo itu menjadi handicap juga gak Mas Hasan? ya kan dengan semuanya mereka pernah punya sejarah kompetisi oke sejarah kompetisi pernah kalau dengan PD Perjuangan 20 tahun yang lalu dengan Pak Prabowo baru nih 2019 ya tapi gak pernah ada sejarah kerjasama loh itu kan juga jadi catatan menurut saya jadi banyak hal jadi pertimbangan tapi saya setuju bahwa kalau misalnya untuk menjalin sebuah kerjasama ada banyak hal yang harus dilupakan oke ada banyak hal yang harus kemudian terima sebagai masa lalu sudah masa lalu yang mungkin bisa kita ceritakan tapi gak kita ungkit-ungkit lagi gitu dan kalau mau melihat ke depan ya ya kita melihat ide-ide bersamanya cocok apa enggak jadi menurut saya harusnya jalan menuju Gerindra lebih mudah tapi kalau penyuka tantangan siapa takut Pak SBE penyuka tantangan ya dia lewatin tantangan yang dikasih sama opung gitu lewatin dulu lima sama lewatin satu pilihannya demokrat saat ini berarti gak banyak ya mau jalan yang mulus langsung saja dengan Gerindra atau dengan PDI Perjuangan melatih step-step yang begitu banyak dan membuktikan tadi supaya karena PDI Perjuangan punya kekhawatiran ditipu begitu nah itu kan membuktikan kesetiaan harusnya gak punya kekhawatiran apa-apa soal itu loh karena mau minggat pun semuanya mau Perindo minggat P3 Minggat mereka tetap bisa jalan hanura minggat mereka gak apa-apa itu menurut saya saya kira mungkin konteknya bukan tipu-menipu lah konteknya adalah realitas politik di Indonesia ya tadi hanya sampai disitu belum didasarkan kepada etika dan moral politik yang tentu sama-sama dijaga dan kalaupun terjadi ya pada akhirnya yang tahu itu kan hanya dirinya dan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa karena pasti mindsetnya berbeda dengan dengan tafsiran kita tafsirannya Opung beda dengan tafsiran saya beda dengan tafsirannya Ustadz Awi nah ini yang menurut saya tafsir-tafsir inilah yang harus dudukkan di atas meja supaya minyak dan air ini disenyawakan menjadi sesuatu yang bisa solid sorry boleh gak nanya taruh lah tafsiran versi Opung gak usah di ini yang stepnya dari Mas Sasto aja itu bisa dilalui gak kira-kira ya tadi kan deklarasi dulu tadi saya dikatakan di awal bahwa sudah jelas bahwa komunikasi politik ini kan dijalin dengan semua pihak gitu bahkan politik itu kan serba mungkin serba mungkin politik itu berarti dia ngasihkan masih ada lawan lain nih dan kalau dulu kita terkenal kalau kuliah itu SKS sistem kebut semalam juga sebetulnya sama saja politik itu biasanya di akhir gitu oke nah tentu perjalanan inilah yang terus akan di kaji didalami dan pada akhirnya mekanisme di demokrat adalah penetapan di majelis tinggi partai yang dipimpin oleh langsung Pak SBY sebagai ketua jadi ini kebesaran hatinya Pak SBY mau gak deklarasi dulu bahaya juga kalau punya cara berpikir begitu berarti satu tahun ini dalam kuasa itu gak ada satu kepastian bahwa sama-sama di koalisi perubahan dari minggu ke minggu bulan ke bulan gak punya kepastian kepastian akan apa nih diantara mereka oke gak punya kepercayaan kali ya termasuk itulah oke nah itu tafsir juga ya wassalam lah itu ya sedih juga dengar cerita ini kan udah move on katanya Opung udah lewat tujuh hari kan persoalan utamanya Opung adalah membangun koalisi terus kemudian ada perbedaan antara keinginan ini dengan keinginan ini berbeda padahal bangunan ini sudah dibangun sedemikian cukup waktu dan kokoh gitu ya nah semestinya ini yang dipertimbangkan bukan kalau pengguni tapi karena Partai Naslam tidak mempertimbangkan itu tiba-tiba pengguninya beda oke bangunannya udah disiapkan ini udah move on nih kita udah ganti nih gak bahas koalisi perubahan nih kita lebih bahas kita ke depan lah kita bicara maka itu kalau kita mau maju mau menentukan sebuah pilihan lupakan dendam masa lalu bukan melupakan kita boleh memaafkan tapi ya tidak melupakan lah oke tetapi ya memaafkan itu kan untuk bisa sama-sama kita maju ke depan sama-sama lihat ke depan tapi kalau udah sepion dilirik dikit maka itu segeralah bergabung dengan PDI Perjuangan oh itu anaknya opung pintunya udah dibuka untuk membuktikan tadi kita akan bahas soal caapresnya Ganjar Pranowo ya setelah jeda jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show Ibu Mika tidak pernah mengganggu Demokrat mengganggu saya dan keluarga saya juga tidak mengganggu PDI Perjuangan waktu menjadi presiden sampai sekarang saya menghormati nah itu modal yang penting menurut saya sudah cair kita sudah saling berkomunikasi Bapuan berkomunikasi dengan Mas Ahayi bahkan pertemuan yang diadakan di Kelurah Pungkarma itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat Indonesia Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung ke Pak Herman lagi ya Pak Herman kabarnya memang Demokrat tidak memaksakan Mas Ahayi sebagai cawopres tadi kan Anda katakan juga ya baik itu ke Mas Ganjar ataupun ke Pak Prabowo pertanyaannya terus kemudian apa yang diinginkan Demokrat jangan-jangan posisi menhan Menteri Pertahanan Saya kira tujuan Demokrat tidak ke sana ya Jadi kalau ditawarin posisi menan tidak mau lebih mendalami dan mengkaji mana yang tentu akan lebih memberikan kontribusi kepada rakyat kan Demokrat memiliki tagline perubahan dan perbaikan untuk Indonesia lebih baik bahkan kami sudah memiliki 14 program perubahan dan perbaikan tentu dengan tidak melupakan ataupun tidak meninggalkan legasi yang baik yang itu harus dilanjutkan dan konteks inilah yang pada akhirnya juga menjadi parameter untuk memilih kualisi mana yang tentu bisa memberikan kontribusi nyata kepada rakyat Jadi kalau ditawarin posisi menhan oleh kualisinya Mas Ganjar PDI Perjuangan ditolak gini berpikir berpikir ketua umum lebih realistis dan rasional apapun yang tentu itu menjadi tawaran dari calon koalisi ya terima kasih toh kami kan memang tidak bisa mendobrak pintu kami kan ada di luar kami ada dua pintu nih kami di luar masa mendobrak pintu dan kemudian nodong saya minta ini kan tidak bisa begitu sedangkan di dalam kamar kan sudah ada penghuni di dalam kamar sudah ada orang yang sedang berdiskusi bagaimana untuk bisa menuju kemenangannya dan tentu sudah ada komitmen-komitmennya kami masih ada di luar gitu nah oleh karenanya mana yang membuka pintu kemudian silahkan masuk mau minum kopi atau minum teh kan begitu ketika kemudian dipersilahkan masuk dan lain sebagainya baru kita bisa bicara gitu pintu mana yang tentu akan dibuka dan mempersilahkan untuk kita juga bisa sama-sama ikut berdiskusi di dalam itu baik saya akan putarkan ya ini pernyataan dari ketua majelis tinggi partai demokrat Pak Susilo Bambang Hidoyono berikut ini kita dengarkan sama-sama kita juga tahu seorang menteri sekarang ini menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobby termasuk kepada partai demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru koalisi nas ulangi koalisi demokrat PKS dan P3 Mas Awi ini yang dimaksud oleh Pak SBY menteri aktif di koalisi Indonesia Majel itu maksudnya ketua Babilu P3 Mas Sandiaga Uno bisa didengarkan lebih jelas lagi beliau menyebut kabinet Indonesia Kerja ini beliau lupa ya saya gak tahu yang saya tangkap kabinet Indonesia Kerja itu 2014 tapi soal itu kesampingan lah soal kemudian ada lobby-lobby komunikasi politik itu hal yang biasa sebelum terdaftar di KPU namanya komunikasi politik itu sesuatu yang diperbolehkan jangankan kita yang masih lama sehari aja bisa berubah tapi sekali lagi konteksnya untuk bisa bersama-sama mengajak ke koalisi yang besar tapi Mas Awi apakah kemudian manuvernya Sandiaga Uno mengajak Demokrat dan juga PKS untuk bergabung itu adalah karena melihat peluangnya Mas Awi Sadiaga Uno ini sudah tertutup sebagai cawapresnya Mas Ganjar oh gak ada gak ada hubungannya membangun boros baru bukan ya itu sesuatu yang apa ya sebagai sebuah ide-ide di luar keputusan resmi keputusan resmi P3 Rapimnasnya dua kali pertama Rapimnas 5 memutuskan Ganjar dan kita koalisi dengan PDI Rapimnas 6 merekomendasikan Sandi sebagai baca wapresnya Pak Ganjar dan sampai sekarang itu tidak berubah hasil Rapimnas itu jadi kalaupun ada ide-ide di luar itu di luar keputusan Rapimnas ya kami menganggapnya itu ide-ide biasa saja dan ya siapapun bisa tetapi kita semua patuh kepada putusan Rapimnas tapi sebetulnya peluangnya Mas Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Mas Ganjar itu seperti apa sih sekarang? kalau melihat hasil survei yang ditayangkan CNN tadi peluangnya masih sangat besar Pak Sandi selalu menempati nomor urut satu atau dua untuk posisi Pak cawapres apalagi disandingkan itu selalu menempati urutan pertama Ganjar Sandi dibandingkan dengan yang lain disurvei dan salah satu menjadi pertimbangan dalam memutuskan calon wakil presiden yang akan dibahas oleh para ketua mempartai namun demikian kita tidak mendahului yang terpenting bagi P3 hari ini adalah bagaimana penugasan dari Rapimnas itu kita laksanakan sebaik mungkin yang penting kita itu wajibnya beristiar dan berkomunikasi politik dengan PDI Perjuangan dan juga teman-teman koalisi di Hanura dan PDI termasuk pada pertemuan para ketum terakhir ya Pak Mardino menyampaikan kembali hasil Rapimnas itu namun demikian belum ada keputusan toh itu masih ada waktu satu bulan lebih menuju pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden apalagi kalau dimajukan mungkin lebih cepat lagi tapi kan kita berpatokan pada PKPU yang hari ini bahwa pendaftaran itu masih terakhir di 19 Oktober 2023 tapi dengan bertengger di puncak survei itu tidak membuat posisinya Mas Sandiaga Uno aman karena informasi yang kami dengar sebetulnya Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menolak namanya Mas Sandiaga Uno sebagai coberusnya Mas Genjer semuanya tidak ada yang aman siapa coba menjamin yang aman gak ada namanya aja politik gitu kan P3 masih yakin ya peluangnya Sandi masih ada orang yang sudah tinggal 100 meter dari deklarasi bisa berubah yang menjamin aman siapa gak ada di politik itu gak ada yang aman kecuali sudah diteken di atas kertas hitam di atas putih didaftarkan ke KPU itu baru dikatakan aman sampai hari ini kami memiliki komitmen dan tekat yang kuat memperjuangkan Pak Sandi untuk sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar tentu sesuai dengan janji teman-teman PDIP dan juga Ibu Megawati bahwa ini akan dibicarakan bersama-sama pengambilan keputusan pun disampaikan bersama-sama tidak sepihak kalaupun nanti ada keputusan seperti apa kalau disampaikan bersama-sama itu kan lebih indah tidak ada nanti misalkan ada yang marah ada yang keluar koalisi terus ada yang ngambek kita tidak menginginkan seperti itu jadi P3 tidak berharap bernasib sama seperti demokrat di koalisi perubahan ketika kemudian itu kan tadi yang dibilang Bang Panda Bang Panda bilang jadi kalau misalnya Bu Mega dan Mas Ganjar dan Pak Jokowi sudah memutuskan ini koalisi harus terima nama cawapresnya Mas Ganjar P3 Perindo Hanura harus terima itu gimana? dan itu tidak pernah terjadi di hari ini di koalisi kami P3 meyakini itu tidak akan terjadi? kita duduk bersama contoh dalam penentuan ketua tim kemarin itu dibicarakan bersama tidak ujung-ujung harus arsatrasi tidak semuanya dibicarakan bersama kan esensi dari kerja sama politik begitu bukan misalkan tiba-tiba membuat keputusan yang sepihak kita tidak pernah seperti itu jadi P3 meyakini bahwa tidak akan diveta kompli disodori soal nama cawapresnya sudah terpilih berdasarkan pengalaman seperti itu oke saya mau ke Opung Opung melihat peluangnya Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Ganjar apakah betul rumor yang beredar namanya sudah ditolak sebetulnya? jadi apapun pertanyaanmu apapun keinginan tahuanku melihat situasi ini terus terakhir tidak ada orang yang bisa menduga apa yang terjadi oke ya apa yang terjadi dengan koalisi perubahan itu Taipun itu Tovan itu apa yang terjadi dengan koalisi Indonesia Maju dengan kepemimpinan Prabowo yang begitu apa kok bisa namanya Caimin kabur lari gitu loh ini di luar dugaan di luar buku apa nih jadi sudah makin susah jawab pertanyaanmu gitu loh tapi kalau Opung mengenal sosoknya Bumega selama bertahun-tahun yang biasanya memilih sosok pasangan yang berat terbelakang religius kemudian dari kalangan NU mungkin gak itu peluangnya Sandiaga Uno masih terbuka sebagai cowok presiden saya gak mau menyebut nama ini dari pengalaman karena mekanisme dengan koalisi-koalisi pimpinan ketua mempartai-partai yang bergabung itu kemudian disaring bagaimanapun Megawati Jokowi dan user pemakai Ganjar itu pengambilan keputusan puncak di atas oke jadi Bumega Pak Jokowi dan Mas Ganjar yang memutuskan jadi ketum-ketum partai lain dengan ketum-ketum tadi mereka bekerja berdasarkan referensi ketum-ketum orang tim aja dibicarain ini pun dibicarain gitu loh oke itu begitu yang jadi peluangnya Sandi masih terbuka menurut Apung apa ya tergantung Sandi maksudnya gimana tergantung Sandi ya tergantung Sandi dong bagaimana dia punya ini tergantung Sandi punya apa mana bisa kita mengatasnamakan dia jadi peluangnya masih ada gak nih Pung tanya lah P3 kalau menurut P3 mereka masih yakin kalau dari Apung yang mengenal ibu bertahun-tahun bagaimana ibu itu tentu tetap dan sudah ditunjukkan dia sangat melakukan satu keputusan dengan penuh kehati-hatian oke ya kan kita lihat aja perkembangan dia penuh kehati-hatian oke manuver Sandiaga Uno yang melobby Demokrat dan juga PKS membentuk poros baru itu apakah menjadi pertimbangan tersendiri bagi ibu Mega karena kan ini soal loyalitas nih Pung setahu aku ya sama seperti yang dikatakan tadi P3 bergabung dengan koalisi dengan PDI Perjuangan itu sudah betul-betul dalam satu diskusi dan kemudian keyakinan yang sudah menjadi pegangan gitu loh tidak ada satu milimeter pun keraguan untuk itu gitu loh karena semua dibicarakan semua dibahas tidak ada tiba-tiba ditinggalkan gitu loh itu harapannya Opung tuh loh enggak kenyataannya apa harapannya Opung tidak ada yang ditinggalkan saya mau tunjukkan ya gambar berikut ini saya ingin Opung menanggapi kita lihat bersama gambar dari Instagramnya Mas Ganjar Pranowo kita tunjukkan nah ini Opung coba lihat sebelah kanan ini mesra sekali pertemuan sore hari antara Mas Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud MD statementnya apa ngopi barang beliau bikin sore makin asyik terima kasih ya Prof Mahfud MD diantara semua kandidat Cawapres yang diposting di Instagram pribadinya Mas Ganjar Pranowo hanya Prof Mahfud MD diantara semua kandidat Cawapres Mas Ganjar ini apa nih maksudnya Pung ini kode bukan sebelumnya ada juga Ganjar dengan Cak Imin bawa ayam lagi tapi kan Cak Imin bawa burung tapi kan Cak Imin gak masuk kandidat Cawapresnya Ganjar ini diantara Erick Thohir Sandiaga Unur Rituan Kamil Mahfud MD Kofi, Ifa, Andika yang diposting cuma Pak Mahfud MD ini artinya apa menurut Opung ini kode bahwa Mas Ganjar sedang ke Pak Mahfud untuk dipilih sebagai Cawapres kalau kita juga gembira kalau dengan Pak Mahfud kita senang ya kan balik lagi tetapi jangan referensinya foto gak jaminan itu jadi ini apa ini cuma testing water cuma ngetes aja jadi belum serius mengarah ke Mahfud MD ya tanyalah mereka yang opong-opong dengar gimana Pak belum dengar tapi Mahfud MD menjawab kebutuhannya Ganjar Pranowo gak? kalau dari segi kualitas kredibilitas akuntabilitas Mahfud memenuhi persyaratan-persyaratan itu dulu kan dia disabet dulu sewaktu dia dicalongkan di Wapres ya kan kemudian kalau dari pengakuannya kemudian Muhammad mengatakan dia bukan NU ya kan Golkar mengatakan dialah dulu yang ikut mendeklarasikan bubarkan Golkar kayak gitu-gitu nah sekarang kan gak laku yang begitu-begituan oke jadi peluangnya besar dong besar dong oke lebih menjawab kebutuhannya Mas Ganjar siapa? Sandiaga Uno atau Mahfud MD? ya yang tahu Ganjar dong bukan aku ya kalau menurut aku gimana? gak, gak arti gak nyampe pengetahuanku kesitu kamu gak mau jawab nih aku gak mau jawab gak nyampe pengetahuannya gak nyampe lah politisi senior masa gak nyampe ini saya mau putarkan nih pernyataannya Mas Hasto berikut ini kita dengarkan sama-sama kalau tadi menurut Opung Mahfud MD memenuhi kualifikasi untuk menjawab kebutuhannya Ganjar yang berikut ini menjawab juga gak kebutuhannya Mas Ganjar kita dengarkan saya mendamai ibu tapi beberapa kan saya mengambilkan buku dan kemudian ada beberapa yang saya ikut ada beberapa yang saya tidak ikut tetapi secara garis besar itu membahas tentang bagaimana benang merah perjuangan dari Bung Karno tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional karena Pak Arituan Kamil juga menjadi bagian dari arsitek yang ikut bersama-sama menginisiasi pembangunan monumen Bung Karno di Al-Jasair ya bersama dengan di Lorosa Opung selain namanya Pak Mahfud MD ada namanya Arituan Kamil juga mantan Gubernur Jawa Barat yang menguat sebagai cawafersia Mas Ganjar bahkan sudah ada pertemuan empat mata antara Bumi Gawati dengan Kang Emil nah Kang Emil gimana peluangnya sebagai cawafersia Ganjar ini terus serang di samping mengembirakan menimbulkan kecemburuan kenapa? oh kayaknya daya tarik Ganjar ini kuat sekali gitu loh terus kan tinggal Mas Ganjar sama Pak Prabowo yang belum menemukan pasangannya yang satunya kan udah iya artinya yang mau dengan dia itu juga seksi-seksi juga gitu loh menarik juga jadi ini peluangnya RK gimana? peluangnya Rituan Kamil sama kuatnya gak? apa ya? untuk menjadi cawafersia Mas Ganjar aku tidak dalam kapasitas itu enggak peluangnya sama-sama kuat gak? ya kalau peluangnya sama-sama lah memenuhi kebutuhannya Mas Ganjar gak? Rituan Kamil terutama di Jawa Barat di daerah-daerah kantong Rituan Kamil terus siapa lagi Sandiaga Uno kemudian Mas Put ada berapa itu yang punya ini? gitu kan menarik gitu loh jadi memenuhi kriteria gak? memenuhi kebutuhan gak? ya aku enggak tahu kriterianya yang bikin siapa kalau menurut Opung? belum 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 Opung takut salah jawab nih kayaknya saya mau ke Mas Hasan dulu dari tadi Opung udah nunjuk nih Mas Hasan, Mas Hasan, Mas Hasan Mas Hasan, saya ingin tanya ya peluangnya nih antara Mahfud MD Rituan Kamil Sandiaga Uno ini kencang sekali loh Bredar bahwa namanya sebenarnya sudah ditolak tapi kan sekali lagi permainan akhir kan kita gak tahu ya di menurut-menurut akhir kalau hanya memperlihatkan apa ya kombinasi elektoral ya Sandiaga Uno pilihan terbaik karena begitu disimulasikan yang paling tinggi memberikan bukan paling tinggi tapi yang paling bagus dalam simulasi itu adalah Sandiaga Uno sebagai pasangannya Ganjar tapi kan mungkin apa ya saya tidak tahu kan Mas Sandi itu kan representasi dari P3 apakah hari ini misalnya dengan size partai yang agak jomplang mohon maaf itu porsi wakil akan diberikan ke P3 atau tidak oke jadi buat saya itu juga pasti akan jadi pertimbangan jadi pertimbangan apalagi kalau Demokrat bisa masuk apakah P3 masih tidak punya privilege itu untuk mendapatkan wakil itu kan menurut saya pertimbangan politiknya jadi rumit nah kalau misalnya yang dijadikan pendekatan adalah wilayah mungkin secara survei dia bukan yang paling tinggi oke tapi pendekatannya adalah pendekatan wilayah misalnya kalau misalnya orang ini punya basis yang agak bulat di daerah tertentu misalnya maka dia bisa dijadikan calon wakil potensial kelemahan Mas Ganjar kan di misalnya Jawa Barat Jawa Barat Banten maka Ridwan Kabil bisa dijadikan pilihan atau misalnya yang menjadi kekhawatiran adalah wah kita gak bisa nih kan kita nih nasionalis nih dan sebagian besar juga menganggapnya abangan kita butuhnya yang islami nih yang religius lah perwakilan kelompok-kelompok hijau lah gitu loh ya bisa jadi Mahfud MD kemudian jadi jadi pertimbangan apalagi Mahfud MD levelnya menko jadi ketika running kabinet nanti gak terlalu punya problem karena wakilnya adalah orang yang pernah menjabat sebagai sebagai menko nah pertimbangan-pertimbangan ini yang menurut saya pasti masih dimasak nih cuman kalau saya berkeyakinan sesuai dengan tipikal-tipikal yang disampaikan gitu ya kalau kita ngeliat historinya kan dulu pasangan dengan Hamzah Has hanya sekali yang nasionalis Prabowo kemudian Pak Jokowi dengan Pak JK kemudian dengan Kemaruf Amin secara statistik lebih besar peluang Mahfud Mahfud MD ya dan katanya udah mengarah ke situ ya tapi sekali lagi menunjuk permainan ini masalah langsung seperti ini lebih besar peluang Mahfud MD mungkin Pak Mahfud MD bisa di P3-kan itu bisa gak itu peluangnya jadi begini P3 itu biasa konsisten terhadap keputusan kalau tadi di sampai dijawab sendiri oleh Hasan gitu kan keraguan-keraguannya dijawab sendiri misalkan bagaimana Pak Ganjar membutuhkan sisi yang hijau ya hijaunya di P3 kalau tadi soal elektoral masalah kursi memang gak imbang kalau dari sisi jumlah tapi nilai gitu loh ibarat botol ini ketemu tutupnya tutup botol yang kecil tapi penting gitu loh mana ada tutup botol gak penting gitu kecil tapi kalau hilang botol bisa tumpah itu barang bisa diikat pakai plastik kemudian masih nyari plastiknya masih susah nyari plastiknya masih susah demokrat nih jadi plastik bisa itu ketemu nasionalis-nasionalis maka kemudian kita berbicara sekarang tadi P3 termasuk partai yang paling awal kalau dalam sejarah Islam itu namanya asob ikunal awal sahabat yang pertama kali mendampingi gitu itu kita lihat kalkulasi kesejarahan PDI dengan P3 itu panjang tidak hanya mega hamsah sebelumnya di order baru ada mega bintang dan Pak Ganjar sendiri di Jawa Tengah itu dilengkapi oleh kader P3 kalau enggak waktu itu agak goyang juga situasi di 2018 itu dipilih pada Jawa Tengah poinnya kesejarahan kerjasama politik antara PDI dan P3 itu saling melengkapi dan ini kenapa kemudian ini selalu bersama karena memang warnanya sejelas beda jadi harapannya tetap Pak Sandi ya saya dengan bangu opung ini merah sama hijau kan jelas perbedaannya harapannya tetap Pak Sandi ya keputusan P3 begitu tapi kalau tadi mengarah ke Pak Mahfud P3 ya kita belum mengandai-andai karena kita masih berpegang pada keputusan Taktinas oke karena tadi Mas Hasan udah bicara ya soal nasionalis religius ini belakangan saya harus bahas ini ya karena ini ramai sekali di media sosial belakangan Mas Ganjar disorot karena tampil di azan sebuah TV nasional dan sorotannya itu karena Mas Ganjar diduga melakukan politik identitas dengan tampil di azan TV nasional itu apakah kemudian memilih cawapres berlatar belakang religius mampu menghalau tudingan bermain politik identitas itu Mas Hasan gini tapi kita tuh terlalu sering sapu rata soal sapu bersih soal politik identitas bukan berarti orang gak boleh pakai kerudu bukan berarti orang gak boleh pakai peci pakai baju koko dan segala macam bukan berarti orang gak boleh naik haji tapi kalau sekedar afirmasi misalnya saya NU kemudian saya bilang wahai warga NU pilih saya dong karena saya NU no problem itu sebenarnya atau misalnya orang Sunda ini ada wakil dari Sunda nih pilih dong wakil yang kapan lagi nih wakil dari Jawa Barat misalnya itu afirmasi itu gak masalah yang politik identitas itu sebenarnya ketika kita menganggap orang itu tidak layak menjadi pemimpin karena identitasnya biasanya itu yang minoriti-minoriti misalnya karena etnis atau karena gender atau karena agama jadi ketika kita menganggap orang lain tidak layak menjadi pemimpin karena identitasnya itu baru politik identitas jadi kalau menurut saya dia mau azan lima kali sehari itu no problem walaupun orang tentu bertanya kok baru nongol di azan itu pas mau pilpres kemarin-kemarin kemana bisa saja pertanyaan gitu tapi menurut saya itu momentum ya yang dipertanyakan ya kalau saya jawabnya ya karena mau pilpres makanya dia ada di azan oke tapi kan mas mas Hasan kalau kita lihat tingkat tingkat keterpilihannya mas Ganjar di pemilih NU itu yang paling tinggi loh dibandingin Pak Prabowo dan juga Mas Anies kenapa masih butuh afirmasi dari basis Islam dan juga kalangan NU mungkin kan cara pandang nih kekhawatiran yang paling mendalam apa karena mungkin PDIP dianggap abangan maka kekhawatiran paling dalam mereka adalah soal religiusitas gitu bisa saja seperti itu kan makanya P3 menurut saya dengan sekuat tenaga akan dipertahankan gitu meskipun meskipun cawopresnya bukan dari P3 iya mungkin saja bukan dari P3 akan ada gula-gula lain yang ditawarkan akan dipertahankan gitu loh karena butuh itu simbol itu butuh simbolnya masih belum digiling jadi belum bisa ditawarkan ya mas Awi tapi kenapa kemudian sepenting itu bagi Mas Ganjar untuk mendapatkan afirmasi dari basis Islam dan juga pemilih NU kan sudah ada P3 disitu angkanya juga tinggi kok di pemilih NU ini pemilihan calon presiden bukan pemilihan partai meskipun labelnya ada P3 disitu kalau tidak diwakili oleh orang P3 itu dikhawatirkan masih agak kurang kembali ke soal adhan itu sebenarnya enggak ada yang salah Mas Ganjar Islam mau sholat wuduk terus disorot oleh TV itu hanya redaksi kalau mau komplain ya tanya ke redaksinya kenapa nayangin itu sekarang kan begitu jadi sama sekali tidak ada kaitannya politik identitas nah sekali lagi apa yang dilakukan dalam simulasi terkait dengan pasangan capres angka-angka statistik survey itu selalu jadi ukuran karena kan angkanya selalu berubah angkanya selalu bergerak sesuai dengan dinamika perkembangan sosial di masyarakat nah meskipun Mas Ganjar sudah memiliki label yang kuat di pemilih NU karena mertuanya itu mantan ketua PCNU berbalik mantan ketua P3 sekarang iparnya anggota DPRD dari P3 tetapi karena beliau berangkatnya dari partai PDIP yang notabene nasionalis maka nuansa nasionalisnya Mas Ganjar itu cukup dominan sehingga perlu dilapisi oleh nuansa yang religius saling melengkapi dalam sejarah keindonesiaan kerjasama antara nasionalis dan religius nasionalis dan islam ya memang itulah sejarah perjalanan bangsa ini ya oke jadi dengan konsep nasionalis religius itu akan tetap dipertahankan ya Opung ya jadi begini ya dalam memilih catatan ini saya buka aja ada satu catatan Sandiaga Uno waktu jadi wakilnya Hanis Gubernur mereka mentolerir juga politik identitas oke dan waktu dia dengan juga Prabowo faktor ini berpengaruh oke menentukan dia dipakai apa tidak sama dipilih atau tidak loh iya loh gak ini ini aku tapi benar kayaknya jadi faktor itu juga nih faktor pernah memakai politik identitas membuat nilainya Mas Sandi berkurang ini track record oke jadi faktor pernah melakukan politik identitas membuat nilainya Sandiaga Uno berkurang ya gak tau lah orang ambil kesimpulan lah tapi pokoknya pernah terlibat urusan itu ya itu menjadi bahan pertimbangan lah ya iya tapi gak juga karena kerja itu ada di buku catannya Opung ya nama berapa ini oke loh gak ini aku godain gitu loh jangan lugu-lugu begitu aja ini juga menjadi bahan pembicaraan juga oke di internal jadi faktor soal memasangkan pasangan nasional juga religius sama-sama dengan dikatakan SBE ada menteri yang sampai turun tangan dan segala macam jangan ngomong gitu dan itu kan kemudian mau memojokkan Jokowi kan Jokowi inugasi menterinya mempermainkan itu kayak gitu-gitu loh sekarang nasib sedikit ya bukan bukan waktu ngomong itu kan ngomong ada menteri itu yang tadi yang dia koreksin di kabinet kerja apa di kabinet apa penjelidikan ini maksudnya Pak SBE di kabinetnya Pak Jokowi yang sekarang ya itu maksudnya Pak Sandiaga Uno itu kan berarti mau memojokkan Jokowi oke gitu loh tapi sekarang udah menjadi tidak masalah itu karena sekarang udah lagi berbaikan dengan demokrat jadi memang ada tawaran ya dari utusannya Mas Sandiaga Uno untuk membangun poros baru demokrat PKS dan juga P3 jadi begini setiap pernyataannya Pak SBE itu pasti terkonfirmasi pasti berdasarkan informasi-informasi yang valid dan tentu ini di cross check gitu ya oke dan memang bukan hanya informasi dari satu dua orang sehingga tadi saya khawatir bahwa ini menjadi hoax dan lain sebagainya ini adalah fakta yang tentu diungkapkan ke publik bahwa memang masih tidak menutup kemungkinan ada yang berkeinginan untuk membentuk poros baru ya berarti ada tawaran gak itu dari Pak Sandiaga Uno tidak mungkin maksudnya menterinya itu Pak Sandiaga Uno bukan kalau Pak SBE menyampaikan itu ke publik ya menterinya maksudnya Pak Sandiaga Uno ini terkonfirmasi dan tentu sudah disebutkan dan sangat jelas gitu oke memang tidak langsung tidak langsung tidak langsung menyampaikan seorang menteri itu tetapi timnya ini sangat agresif oke kemudian untuk mengajak dan bahkan bisa menarik partai lainnya ya ini pede menarik PKS gitu maksudnya bergabung dengan Demokrat ya begitulah gitu ya dan oleh karenanya menurut saya ya tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Awi tentu kemungkinan-kemungkinan itu masih ada gitu tetapi lagi-lagi bagi Demokrat pilihan yang sudah pasti adalah dua pintu ini oke kita nanti tunggu kebesaran nanti Pak SBE seperti apa bergabung ke Ganjar atau ke Prabowo nanti setelah ini kita akan tanya teman-teman mahasiswa tanggapannya seperti apa ya soal koalisinya Ganjar dan juga perburuan cawapres tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surakarta 11 Maret sudah ada Rian dan juga siapa nih satu lagi silahkan Hanif oh ya silahkan Rian dulu atau Hanif yuk saya duluan ya sebelumnya perkenalkan nama saya Hanif dari BMUNS terima kasih waktunya menarik ini topik diskusi bumbung sekalian dengan dinamika koalisi Pak Ganjar yang ada banyak nama yang terlihat terkait Cawapresnya berdasarkan pandangan saya sebagai mahasiswa dan pemilih muda dalam pemilu 2024 mengenai dinamika koalisi Ganjar dan Bursa Cawapres menurut saya jujur saja saya sebagai mahasiswa itu sudah muak dengan dinamika Cawapres dan Cawapres karena menurut saya Cawapresiden yang ingin maju itu terlalu berlarut-larut oleh dinamika koalisi Cawapres dan Cawapres 2024 ini masyarakat saat ini justru lebih sering disuguhkan drama permasangan Cawapres dan Cawapres dibandingkan dengan sebuah narasi yang akan dibawa dalam konsistensasi pemilihan presiden nantinya dinamika dalam pemilihan Bacapres Ganjar jangan sampai terlalu terglorifikasikan karena nantinya justru membuat bias di tengah masyarakat karena sering disuguhkan drama politik silahkan Pak Ganjar dan koalisinya merembuk siapa yang akan dijadikan pasangan dalam konsistensasi pemilihan presiden tanpa membuat drama-drama politik tentukan dengan gas dan deklarasikan lalu sampaikan pada masyarakat apa yang hendak Ganjar dan wakilnya ingin bawa pada pemilihan 2024 ini itu saja sih terima kasih terima kasih Hanif jadi mahasiswa sudah muak ya pengen cepat aja alasannya apa gitu mendeklarasikan cowok pres yang kedua Rian silahkan baik terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya mungkin saya ingin coba merespon dari dua kondisi mengenai PDIP dan juga Demokrat saya melihat bahwa seharusnya PDIP ini bisa mengusung cowok pres dengan pertimbangan merit-oriented berfokus kepada kompetensinya karena secara historis PDIP ini muncul dari grassroots sebagai oposisi pada zaman roda baru yang eksis dengan substansinya di sisi lain juga PDIP sekarang memenuhi membatas juga jadi sebenarnya ini momentum untuk PDIP untuk kembali kepada politik gagasan bukan akhirnya hanya mempertimbangkan elektoral aja apalagi didukung dengan ganjar yang masuk video azan maupun konsekuensi politik praktis lainnya mungkin itu sih catatan untuk PDIP dan juga kepada Demokrat ini memang bisa dimengerti bahwa Demokrat dilema dengan PT 20% ini hingga akhirnya mencari tanpa kekuasaan dan tadi Mas Hasan juga menyebutkan Demokrat mengkalkulasikan baiknya memang masuk ke Gerindra tapi saya melihat juga setuju dengan itu tapi saya melihat bahwa Demokrat ini memiliki catatan historis bahwa demokrasi pada zaman SBI itu kan cenderung baik terus juga SBI dan Bumega SBI dengan Bumega itu memiliki sikap yang bertolak belakang dalam konteks politik nah hal ini menjadi tidak ada artinya jika Demokrat bergabung dengan PDIP nah seharusnya Demokrat ini menjadi antites status quo jadi penokalan AHI pun memang belum kuat karena kenapa seperti ini kami anak muda ini berpikir bahwa pendewasan politik nasional hanya bisa terjadi jika terdapat gagasan dalam dinamika politik yang tidak berorientasi kepada koalisi nasional tapi ini diarahkan kepada sesuatu yang prinsip kita harus tetap bersatu dengan dinamika kegasan tadi yaitu untuk kesejahteraan pencerdasan hingga keadilan anak muda memerlukan gagasan itu oke terima kasih Rian juga Hanif saya mau ke Bapak Anda dulu Bapak Anda tadi teman-teman mahasiswa balik ke sini opung nah biar kameranya kelihatan teman-teman mahasiswa mengatakan bahwa sudah muak sebaiknya cepat aja koalisi dibahas koalisi membahas siapa cowok persenya Mas Ganjar dan harusnya melalui sistem merit gitu sistem kompetensi jadi jangan pakai yang gimmick-gimmick politik gitu untuk memilih cowok pers ya udah betul itu ya mereka muak oke iya ya memang ini terlalu berlarut-larut nah itu kan keputusannya di ketua-ketua umur partah bukan tadi kan komentarnya mahasiswanya udah betul itu oke semoga dengan komentar ini akan mendorong pimpinan-pimpinan partai lebih mempercepat lagi keputusannya bagus sekali tuh oke kritisi mereka itu ya oke jadi lebih baik lebih cepat jadi lebih cepat lebih baik bagi Mas Ganjar memutuskan nama cowok persenya ya dan mengumumkan kita harapkan semuanya begitu oke dari Mas Awi ya tidak murni urusan kita ya karena memang jadwal KPU itu yang memungkinkan adanya berlarut-larut itu oke sehingga kemudian kalau KPU-nya nanti ada wacana memajukan otomatis itu cowok persenya akan dimungkinkan lebih cepat tapi kalau jadwalnya dimundurkan lagi itu akan mundur lagi karena memang tidak ada ini juga melihat hasil survei yang sangat ketat ketat itu itu pasti saling tunggu satu sama lain karena kan maju pilpres itu kan ingin menang tidak hanya ingin menjadi peserta oke tapi kalau dari P3 mendorongnya lebih cepat atau bagaimana untuk pengumuman cowok persenya Mas Genjar ya saya ikuti mekanisme aja oke Bang Herman tadi dikatakan bahwa lebih baik Demokrat ini mengambil posisi yang tidak bersama dengan PDI Perjuangan atau yang tidak bersatu dengan PDI Perjuangan lebih baik jadi oposisi saja ya maka itu kami membangun koalisi perubahan ini adalah merupakan antitesa ataupun sesuai dengan harapan rakyat nah oleh karenanya ini terus digagas sejak lama dan kami meminta untuk melakukan deklarasi lebih cepat atas ketiga partai ini tentu juga dasarnya adalah permintaan ini kan udah move on nih oke nah ini kan lagi bicara rencana Demokrat perapat ke PDI Perjuangan dan kendalanya memang di presidensial threshold andai kata tidak itu ya Demokrat mungkin maju sendiri tapi tadi suara mahasiswa bahwa lebih baik Demokrat gak usah bersatu dengan PDI Perjuangan supaya ada pembeda supaya suaranya juga beda apa yang di Perjuangan juga beda ini bagian dari masukan rakyat saya kira dan tentu ini juga menjadi apa namanya pertimbangan pertimbangan tetapi pada akhirnya sekali lagi bahwa seluruh masukan kemudian pendapat gagasan dan siapapun tentu yang memberikan masukan kepada Demokrat ya tentu ini akan dipertimbangkan secara matang oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat dan nanti akan diputuskan dalam sidang-sidangnya Mas Hasan terakhir ya ini kan narasi yang dibuat oleh Demokrat adalah narasi perubahan dan juga perbaikan sementara PDI Perjuangan narasinya adalah keberlanjutan apakah akan sulit kemudian Demokrat sekali lagi bersatu dengan PDI Perjuangan ya 14 agenda perubahannya Demokrat mungkin diambil Mas Anies mungkin gak dipakai lagi sama Demokrat bisa juga kan yang pasti nama perubahan itu sebetulnya kan usulan Demokrat Mas Anies bisa tetap pakai itu misalnya kemudian Demokrat loh kok udah dipakai jadi bisa ganti bisa ganti bisa ganti narasi menurut saya mau gak mau kan apalagi narasi koalisi perubahan itu kan dua sekarang partai establishment partai pemerintah cuma satu yang partai non-pemerintah jadi mengusung perubahannya juga sebenarnya juga agak-agak lucu kan itu jadi ya Demokrat mungkin kalau sudah diambil sama Mas Anies narasi perubahannya bisa pakai bikin narasi yang baru apa boleh buat gitu loh karena Nasdem juga bilang nama perubahan itu sudah melekat sama nah ini dengan BD Perjuangan nanti bagaimana nih kalau tetap membawa narasi perubahan menurut saya pasti ada kompromi lah jadi kalau sudah sampai di level gini kan sudah gak di level ideal lagi kalau kemarin bersama-sama bertiga oke lah agak-agak ideal itu ketika membawa narasi perubahan walaupun ada satu Nasdem tapi lumayan kuat kelompok perubahannya lumayan kuat tapi kalau hari ini ya terpasa dikoreksi mau gak mau karena syarat formalnya tidak memungkinkan partai Demokrat untuk maju sendiri jadi Demokrat harus mengikuti apa yang sudah diputuskan ataupun dimiliki oleh Tuan Rumah ya yang realistisnya bahwa ketika Demokrat nanti kolaborasi dengan koalisi ya dengan koalisi pasti kita juga akan mengelaborasi terhadap konsepsi perubahan tetapi tetap yakinlah Demokrat memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat oke kita tunggu nanti keputusan akhirnya Demokrat apakah akan betul-betul mau mengalah mengikuti syarat yang diajukan oleh PDI Perjuangan sehingga bisa terjadi rekonsiliasi nasional antara Pak SBI dengan juga Bu Mega itu waktu yang akan menjawab dan setelah ini akan ada sentilan dari teman-teman komisi.co teman-teman komika jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan untuk diskusi pada malam hari ini tepuk tangan segera sekali diskusi pada malam hari ini tapi do untuk diskusi malam hari ini gue seneng banget karena kita kedatengan politisinya politisi Opung Nababan Opung Panda Opung Panda Nababan ini adalah politisinya politisi maksudnya bahkan sebelum ada kata politisi Opung Panda Nababan sudah menjadi politisi dan Opung Panda ini adalah orang yang di setiap forum politik kehadirannya selalu ditunggu oh karena kehadirannya bukan gosip-gosip istananya selalu ada ya betul dan hari ini kita juga akan datang Bang Hasan Nasbi menurutku ya Bang Hasan Nasbi ini adalah politisi yang harus dicontoh oleh semua politisi politisi oh pengamat politik ya iya gimana nih kurang riset nih tapi gak pengamat politik yang harus dicontoh oleh seluruh politisi di Indonesia kenapa karena Bang Hasan Nasbi ini adalah orang paling tepat janji kemarin dibayarnya ternyata taruhan Alpart itu ya Bang ya itu bayarnya cash ya Bang ya Alpartnya dikasih oh Alpartnya dikasih bayarnya cash ya Bang bayarnya cash dong oke soalnya kalau cicil kan agak khawatir juga janjian abang ngasih DP angsurannya dilanjut ya nama Bang Suni kita gak tau si Anan pusing juga kita juga akan datang Bapak Ahmad Baidowi dari P3 netizen bilang P3 itu adalah Partai Semangka kenapa? di luarnya hijau di dalamnya merah karena koalisi PDI iya tapi kita juga kedatangan Bang Herman langsung ada orang dari PDI ii Bang Herman ada Bang Herman ada juga kok PDI sih dari Demokrat ada juga Bang Opung Panda juga maaf Mbak Nana mau nanya ini political show apa sidang lamaran ya bukan sidang lamaran apa? sidang lamaran mungkin dari Demokrat ke nah semoga karena sekarang di tema kali ini sebenarnya kita mencari siapa yang cocok untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar karena ada banyak nama-nama tuh bahkan tadi saya nonton itu katanya Mbak Rivana bilang kalau Pak Mahfud MD itu cocok menjadi cawapresnya Pak Ganjar karena kan Pak Ganjar ngepost fotonya Pak Mahfud MD ada Instagram ya tadi ya ya tapi menurut saya belum tentu itu karena Pak Mahfud MD gak ngepost balik fotonya Pak Ganjar itu berarti biasanya suka ada hati-hati cawapres lain yang dipertahankan biasanya kita gak tau tapi tapi kalau kita ngomongin masalah katanya Demokrat Move On ini biasanya nih mohon maaf nih abang-abang Demokrat biasanya kalau habis Move On ini biasanya banyak banget ini DM-DM yang masuk kalau misalnya kita anak muda nih cewek barusan Move On wah tuh DM-DM banyak tuh yang deket-deketin kita curiga janjian Demokrat juga begitu banyak partai-partai mulai DM Instagramnya Demokrat siapa tau dari PDI nge-DM adik yang kuat kalau ada apa-apa ngomong aja sama abang kita gak tau mungkin juga dari Gerindra langsung nge-DM juga partai Demokrat DM kamu santai aja kamu tuh memang sebenarnya kuat kok percaya saja sama diri kamu sendiri ada abang di sisi kamu kita gak tau atau mungkin PSI juga udah nge-DM langsung ke Demokrat silaturahmi gak boleh putus boleh pinjam seratus kita gak tau kita aja nama saya Aldo nama saya Duto terima kasih oke oke hari ini setelan sitelannya kurang keras nih harusnya minggu depan lebih keras lagi oke terima kasih teman-teman komisi.co ada Aldo dan juga Duto penampilan dari teman-teman komisi.co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga mahasiswa dari BEM Universitas Surakarta 11 Maret dan jangan lupa tonton terus Political Show setiap hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat saya Rifana Pratipa amin selamat malam sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati